Intro Tempat yang satu ini cocok banget buat kalian yang suka seni Sambil nungguin waktu buka puasa Hai weekenders, apa kabar? Ketemu lagi nih sama aku Kevin Hendrawan Tentunya di weekend list dan ngomong-ngomong gimana nih puasanya Lancar kan? Semangat terus puasanya jangan bolong-bolong Seperti biasa ini di weekend yang sangat fresh ini Aku akan kasih rekomendasi tempat yang cocok buat kamu Mungkin sebel nungguin waktu buka puasa Ini cocok banget karena tempatnya tenang Yuk langsung aja kita lihat-lihat gimana Let's go Selain kamu bisa belajar buat kerami Kamu juga bisa sambil refreshing disini Karena lokasinya nyaman dan asli banget Nah ini dia weekenders Tempat yang aku rekomendasiin Dari tadi kan pasti bingung Ini Kevin lagi ada dimana gitu ya Ini aku lagi ada di rumah keramik F.V Dayanto Ini disini ada galeri-galeri keramik Tempatnya juga seru banget Silent tenang gitu ya Jadi hawannya itu adem gitu Dan yang menarik adalah Karena disini juga aku bisa belajar bikin keramik Bayangin coba Itu belum pernah lo bikin keramik Coba ya aku mau nangis sama seseorang yang Pokoknya ini jago deh masalah bikin-bikin keramik Halo mas Mas Afib apa kabar? Baik Nah ini mas pengen bikin keramik Jadi kan lihat-lihat disini keren banget ya hasilnya Bisa mengkilap-mengkilap gitu Dan ada beraneka ragam juga Nah bisa gak diajarin Disini sebenarnya ada apa aja sih? Apa yang bisa aku pelajarin disini? Fasilitas disini ada tempat pembuatan keramiknya Untuk kita nanti bisa belajar Sedikit keramiknya Ada galerinya disini Ini galerinya disini Ada rumah keramiknya nanti Tempat produk-produk masterpiece Pauli Dayana Asil Langsung-langsung bikin aja ya Let's go mas Ayo Ini nih bekeners yang udah tadi kita omongin Ini tempat produksinya Jadi disini bisa dibikin langsung Mulai dari tanah liat kayak gini Sampai jadi bentuk-bentuk yang unik Nah tapi kan aku amatiran mas ya Diajarin aja ya Gimana caranya gimana? Untuk bisa ikutan belajar membuat keramik di tempat ini Mudah kok Kamu hanya harus mengeluarkan biaya 145 ribu Untuk satu sesi selama 90 menit Gak perlu keterampilan khusus buat belajar disini Karena ada pemandu yang akan menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan Oke jadi ntar aku langsung liat aja udah jadi ya Karena ternyata prosesnya juga gak sebentar Cukup lama juga Nah ngomong-ngomong soal keramik nih Aku punya rekomendasi tempat Ada sebuah cafe nih mas Tapi di dalam cafe itu tuh gabung sama tempat yang ada furniture-nya juga Dan juga ada keramik-keramik juga Penasaran kan? Langsung aja kita liat yuk Ini dia Yeay balik lagi di weekend list Masih sama aku Kevin Endrawan Dan tadi kan kita udah liat Yang masih tanah liat gitu mas ya Dan ini kurang lebih minions yang udah setengah matang Yang udah kayak biskuit Yang udah keras Kayak batu bata cuman warnanya pink ya Pink muda Dan sekarang kita akan warnain Nah ada yang unik nih weekenders Jadi warnanya minions kan warnanya kuning sama biru ya Tapi kalau kita liat disini catnya nih Warnanya pink sama abu-abu Tapi berbeda ya Tapi ini nanti jadinya kuning Jadinya kuning sama biru Jadinya kuning sama biru Karena ini adalah warna dasar Warna dasar Wah ini warna dasar di Baratawako Jadi ini meskipun pink nanti jadinya kuning Yang abu-abu begini jadinya itu nanti beru Nah ngomong-ngomong kalau ada weekenders yang pengen datang kesini Pengen bikin caranya gimana? Jadi mereka tinggal datang Kemudian membeli tiket maksimum 10 ribu Dan untuk kegiatan keraminya ini 145 ribu per orang Kita buka setiap hari dari hari Senin sampai Minggu Setiap hari Minggu buka dan harganya juga tadi terjangkau ya Dan ini kan juga pengalaman yang gak bisa setiap hari dapetin juga Bener Dan itu hasilnya nanti kita kasih lagi ke pembuatnya Untuk membuat sebuah keramik hingga ke tahap finishing Dan bisa digunakan emang gak singkat guys Harus melewati beberapa tahap Setelah keramik yang sudah dicetak selesai dipanggang Tahap berikutnya adalah pewarnaan Supaya terlihat lebih cantik Dan untuk mewarnai keramik ini cukup mudah ternyata Tidak perlu berulang-ulang Namun hanya cukup melakukan satu kali polesan untuk mewarnainya For your info guys Keramik-keramik yang sudah kalian buat di tempat ini Akan menjadi milik kita Wah seru banget kan Setelah diwarnai dibakarnya berapa lama? 16 jam 16 jam lebih lama lagi ternyata WKNS tadi 9 jam sekarang 16 jam Nah ada gak kira-kira yang udah jadi? Hei canggih nih mas ya Oh jadinya begini? Oh ini sama ya? Jadi warna yang pertama juga beda dengan hasilnya Ternyata Beda banget tuh hasilnya Ini enak tuh Ntar aku bawa pulang ya Bagus ya jadinya ya Beda soalnya Keren-keren Nah ngomong-ngomong soal colorful juga nih Aku jadi keinget Aku punya rekomendasi kafe Namanya Colette Lola Jadi konsepnya ini colorful juga Langsung kita lihat yuk Ini dia Ternyata Ternyata Ternyata